Intro Untuk sebagian warga kota besar yang ingin menghilangkan kepenatan dari rutinitas pekerjaan sehari-hari, tak ada salahnya bila sesekali memilih untuk berlibur ke tempat yang tak biasa. Khususnya bagi para pecinta binatang, kita dapat mencari alternatif lokasi wisata seperti di alam liat. Kita bukan hanya bisa menikmati alamnya, tetapi juga berjumpa langsung dengan banyak sakwa liar yang tak biasa kita jumpai di kebun-kebun binatang umumnya. Berikut on the spot telah merangkumnya dalam 7 alam liar terbaik di dunia yang mungkin bisa jadi pilihan liburan Anda suatu saat nanti. Alam liar terbaik di dunia ini berada di Gansby yang terletak di Afrika Selatan. Semenjak tahun 1995, menyelam di sebuah kandang dengan hiu putih besar di sekeliling telah menjadi daya tarik wisata utama di Gansby. Dengan populasi hiu putih terbesar di dunia, Gansby adalah lokasi tepat untuk kita yang ingin mencari atau melihat langsung hiu putih dari dekat. Selain merasakan serunya menyelam di lepas pantai Cape Town yang masih biru, di Seal Island yang kaya dengan mangsa hiu, kita juga bisa dengan mudah menemukan predator ini saat datang. Cukup hanya dengan melemparkan umpan ke laut, maka tak sampai 30 menit sang predator laut akan mencari mendekati umpan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Taman Nasional Kasangka di Zambia berupakan satu-satunya taman nasional di Zambia yang dikelola secara pribadi. Meskipun kecil, taman nasional ini juga kaya dengan berbagai atraksi, terutama pada bulan November. Jika kita kesana, kita akan disuguhkan dengan pemandangan langit yang indah yang dipenuhi dengan 10 juta kelelawar buah yang luar biasa. Di sana juga terdapat danau yang dibatasi dengan bunga kuning liar yang merupakan rumah bagi kuda mil, buaya, dan kehidupan berbagai burung. Selain itu, di Taman Nasional Kasangka itu juga ada hewan pemalu dan sukar dipahami, yaitu sinta tungga. Hewan ini sejenis kijang atau rusa yang menjadi salah satu selebriti kastangka. Bahkan, rawa papirus di Vibway telah menjadi salah satu tempat terbaik di Afrika untuk melihat kijang semi-akwatik yang rangka ini. Selanjutnya adalah Taman Nasional Tortuguero, Costa Rica. Untuk para pecinta penyuh, Costa Rica memiliki surganya hewan reptil, tepatnya di Pantai Tortuguero. Bahkan dapat dikatakan tempat ini sebagai markasnya para penyuh berkumpul. Mulai dari penyuh hijau, penyuh sisik, hingga penyuh berlindung raksasa. Demi menjaga selestarian para penyuh ini, di Pantai Tortuguero banyak ditempat di sukarelawan yang dapat tinggal selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Mereka rela ikut membantu konservasi penyuh, mulai dari membantu menjaga seluruh penyuh dari mangsa predator, hingga melepas liar penyuh ke laut. Masa Imara, merupakan alam liar lainnya yang terdapat di Afrika, tepatnya di Kenya. Di sana, para penyuh ke alam bebas bisa menemukan banyak sakwa liar, mulai dari singa, kentutu, gajah, badak, kerbau, hingga serigala. Tak hanya itu, kita juga tak jarang akan melihat kegenasan hewan-hewan liar. Tak hanya berburu mangsa secara langsung, mulai dari cara mereka mengintai, hingga pertarungan sengit untuk mendapatkan makanan maupun pertahanan hidup. Jika kita berkunjung ke masa Imara, kewan-hewan asli Afrika itu akan terlihat sangat sakai hilir modif di depan kendaraan para wisatawan tanpa khawatir digagung. Anda pernah ke laut Stingray City Grand Cayman di Laut Karibia bagian barat? Jika pernah, Anda sangat beruntung. Karena tempat ini adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat ikan pari. Dengan menilam di sana, kita dapat memiliki kesempatan besar untuk melihat pari dari jarak tegar. Pada umumnya, ikan pari jarang menyerang manusia. Untuk mempertahankan diri, ia akan menggunakan taijinya. Namun sekalipun ketika mulai ekor ikan pari amat menyakitkan, namun ikan yang bersaudara dengan ikan jerong ini jarang menjadi ancaman bagi nyawa manusia. Selain kuas menyelam dan bertemu ikan pari, di laut Stingray City ini kita juga bisa melihat bagaimana ikan-ikan di train yang menyentak sisa ikan yang dibuang para melayan. Sulaka Margasatlo Victoria Falls merupakan salah satu alam liar terindah yang ada di Zimbabwe. Kalau di Indonesia memiliki Wai Kambas yang jadi tempat terbaik bertemu gajah, maka di Zimbabwe ada Sulaka Margasatlo Victoria Falls. Di sana, selain kita dapat melihat pemandangan indah alam liar dan berbagai hewan yang mempunyai Sulaka Margasatlo, kita terutama dapat bertemu gajah Afrika. Gajah ini adalah gajah terbesar di dunia yang berukuran hingga seberat 6 ton. Pemirsa, itulah ketujuh alam liar terbaik di dunia fans di Pandasport.